Intro Salvi Hernandez Akhirnya resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Barcelona Salvi sepakat menandatangani kontrak berdurasi 3 musim Atau sampai 30 Juni 2024 Setelah memecat Ronald Koeman pada 27 Oktober lalu Bersa genjar memburu tanda tangan Salvi Hernandez Manajemen Blaugrana pun langsung terbang ke Qatar Untuk bertemu dengan Salvi beserta sang agen untuk membahas rencana kerjasama Al-Sat akhirnya harus merelakan kebergian Salvi Hernandez Pelatih berusia 41 tahun tersebut resmi diumumkan menjadi pelatih Barcelona Pada Sabtu 6 November 2021 pagi waktu Indonesia Barat Kedatangan Salvi diharapkan bisa memperbaiki keadaan Barcelona pada musim ini Kehadiran Salvi Hernandez juga berpotensi membuat sejumlah bintang Barcelona terdepak Nah kali ini Tidur di Hutan mau membahas 5 pemain yang terancam angkat kaki dari Camp Nou Setelah kedatangan Salvi di Barcelona Yuk mari kita bahas Ceki Bro Yang pertama ada Ousmane Dembele Dia didatangkan Barcelona dari Borussia Dortmund Seharga 105 juta euro pada tahun 2017 lalu Sayangnya karirnya di Camp Nou masih belum sesuai harapan Pemain asal Perancis tersebut sering menepi cukup lama karena cedera Dembele sudah mencetak 30 gol dan 21 asis dari 118 penampilan bersama Blaugrana Kontrak Dembele bersama Barcelona akan habis pada akhir musim Waktunya bersama raksasa Spanyol tersebut Kemungkinan akan habis setelah kedatangan Salvi Yang kedua ada Luc de Jong Dia datang ke Barcelona atas permintaan Ronald Koeman Striker asal Belanda tersebut direkrut dari Sevilla Dengan status pemain pinjaman Namun De Jong masih belum menunjukkan performa yang mengesankan selama berseragam Barcelona Dalam delapan pertandingan De Jong hanya mencetak satu gol dan sering melewatkan kesempatan Mengingat performanya yang biasa-biasa saja Ronald Koeman mungkin masih bisa menoleransi De Jong Namun, Salvi kemungkinan besar tidak ingin mempertahankan sang pemain di klub Yang ketiga ada Samuel Umtiti Dia sempat menjadi pilihan utama di lini belakang Barcelona Namun pemain asal Prancis tersebut sekarang menjadi pemain terlupakan di Camp Nou Karir Umtiti di Barcelona dirusak oleh cedera Alhasil performa sang Beng Tengah menurun dan kehilangan tempat di starting eleven Umtiti belum turun ke lapangan pada musim ini Salvi sepertinya tidak punya alasan kuat untuk mempertahankan Umtiti di sekuatnya Yang keempat ada Clement Lenglet Dia didatangkan Barcelona dari Sevilla pada tahun 2018 Lenglet diharapkan bisa mengawal lini pertahanan Blaugrana secara reguler Sayangnya, ia tidak menjadi pilihan utama di jantung pertahanan Barcelona belakangan ini Pemain asal Prancis tersebut juga punya masalah dengan cedera Pada musim ini, Lenglet baru tampil 5 kali di semua kompetisi untuk Barcelona Salvi mungkin tidak bisa mengandalkan Lenglet untuk jangka waktu yang lama Yang kelima ada Sergi Roberto Kontraknya bersama Barcelona akan berakhir pada akhir musim nanti Sang pemain sedang melakukan negosiasi untuk memperpanjang kontrak bersama Blaugrana Mungkin Salvi tidak keberatan untuk melepas Roberto Pergi Terlebih, Barca punya banyak pemain berkualitas di posisi Roberto Barcelona punya Nico Gonzalez, Ricky Puig, dan Gavi di lini tengah Sementara itu, Sergino Des juga tampil mengesankan di posisi back kanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!